Oke disini ada Xboxnya kita hindari skill 1 nya Terus kita maju lagi cuy Kita pakai skill 1 dan jangan lupa basic attack Oke kita kabur dulu soalnya di ulti Xbox dan Johnson Oke kita maju lagi cuy bentar Ini clothingnya hilang itu kita tb-in ceilingnya Walah kesetun dia Oke kita lindungi ini magi kita cuy Oke disini ada sunya apakah dapat? Dapat 1 cuy Mantap sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo cuy selamat datang di channel bangkits Oke untuk konten kali ini seperti di thumbnail ya Yaitu build dan emblem uranus khusus skill dan basic attack Jadi ini aku jelaskan dulu Jadi untuk cara mainnya uranus sebenarnya ada 2 Yaitu kalian bisa spam skill saja Ataupun kalian bisa menggunakan skill basic attack Tetapi karena disini untuk item ada yang diubah untuk cara mainnya Ya ini aku buatin cuy Untuk yang bertipe skill terus basic attack Bentar Oke disini Xboxnya ganggu sekali sih Kita kalah cuy Kalau masih di early game Jadi kalau kalian ngelawan Kayak hero-hero Xbox Pakuito Terisla Zuzong Usahakan kalian membeli Dragnaut armor dulu Baru ke sepatu cuy Ya intinya kita respect sama musuhnya Biar gak gampang mati saja cuy Soalnya kalau ESP di early game sudah mati Itu akan menyusahkan tim kalian cuy Kenapa bang kok bisa menyusahkan Jadi gini kegunaan ESP Yaitu pas ada turtle ataupun lord cuy Ya intinya kalau kayak hero uranus Ini kan hero tebian kan Jadi kalau ada turtle terus kalian itu gampang mati Di awal otomatis Kalian itu akan kalah level cuy Ya intinya pas ada turtle masih di level 3 Kayak gitu Jadi itu akan merugikan tim kalian cuy Padahal untuk ESP yang tebal kayak uranus Terisla itu sangat penting Ataupun sangat diperlukan pas ada turtle ataupun lord cuy Ya intinya buat nebe teman kalian Bentar ini ada sunnya Kita usir dulu cuy Oke aku lanjutin saja ke build dan emblemnya Bentar ini aku kabur dulu cuy Soalnya ada Xbox juga Xbox ini walaupun damage nya DPS Tetapi ini cukup sakit karena dia memiliki damage True damage cuy True damage itu yang damage nya bersifat putih Bentar ini ada sunnya Dan menghilang itu ngapain link Jangan dikejar turtle ajalah Mati konyol bentar kau Iya kan mati konyol Ya udahlah kita gak usah turtle cuy Soalnya gak ada jungler kita Oke kita clear minion dulu Oke aku lanjutin langsung ke build dan emblemnya Dan ini aku pisah seperti biasa Aku bahas dulu dari segi emblemnya dulu Jadi untuk emblemnya sendiri Karena ini aku memainkan dengan cara skill basic attack Yaitu kalau kalian Ya intinya untuk cara mainnya Uranus dulu ya Jadi untuk cara mainnya Uranus Yaitu kalau kalian punya skill 1 kalian maju Terus kalau kagak punya ya kalian mundur cuy Tetapi kalau kalian menggunakan build ini Ini kalau kalian menggunakan build ini ya Jadi kalau kalian menggunakan build ini Kalian setelah menggunakan skill Terutama untuk skill 1 Kalian jangan lupa untuk basic attack Oke jadi ini sudah aku jelaskan dari awal Kalau kalian menggunakan build ini Jangan lupa basic attack Oke aku langsung lanjut lagi ke tadi Yang gak jadi-jadi yaitu emblemnya Jadi untuk emblemnya sendiri Aku memakai dengan susunan kayak gini Oke jadi untuk emblemnya sendiri Aku mulai dari emblem dulu cuy Jadi untuk emblemnya tetap menggunakan Basic common emblem Jadi untuk fungsinya basic common emblem Kalau kalian baru lihat channel ku ya Jadi basic common emblem ini Memiliki beberapa manfaat kok Manfaat sih apa ya Kelebihan Jadi untuk basic common emblem ini Memiliki kelebihan Yang pertama memiliki physical defense Dan magic defense tambahan cuy Yaitu hybrid defense Terus yang kedua Yaitu basic common emblem Ini juga ada regen Regen ini hybrid regen Yaitu dari HP Terus dari mana Jadi mana kalian itu tidak akan boros cuy Oke jadi itu ya Untuk kelebihan basic common emblem Terus aku lanjutin ke spell Jadi untuk spell pertama Tetap menggunakan agility Biar rotasinya Si Uranus ini tidak lelet cuy Karena ada penambahan Moment speednya Jadi untuk nge-cut line Terus untuk rotasi Dari atas ke mid Ataupun dari bawah Terus ke mid Ataupun dari atas ke bawah Itu agak cepat cuy Oke kita cut line dulu disini Setelah itu Untuk talent kedua Untuk talent kedua Aku tetap menggunakan Tenacity Dan untuk fungsinya Kalau darah kita di bawah 50% Itu akan mendapatkan Hybrid defense cuy Hybrid defense itu adalah Physical defense dan magic defense Jadi kita akan Lebih kuat Karena Mendapatkan Hybrid defense Yaitu physical defense dan magic defense Ini dimana Oke Ini aku langsung Inisiasi turtle cuy Oke Disini link ku Ngebah meluluh lah Oke lama ya Untuk ngebahnya link Oke Aku lanjutin lagi cuy Untuk talent ketiga Jadi untuk talent ketiga Aku tetap menggunakan Quantum charge Dan untuk fungsinya sendiri Ini dapat linknya Oke mantap sekali Ini ada cloudnya Jadi untuk quantum charge ini Apabila kita Basic attack Akan mendapatkan Dua Kelebihan Yang pertama Yaitu akan mendapatkan Penambahan Moment speed Terus yang kedua Akan mendapatkan Pemulihan cuy Jadi Ini enak banget Untuk Cara mainnya Uranus Yang tarik ulur Tarik ulur itu ya Kalau punya skill 1 Kita Maju Kalau kagak Ya kita Mundur Jadi kalau Saat quantum charge kita aktif Kalau kita maju Kita tinggal basic attack Setelah itu Kita bisa kabur dengan mudah Karena ada penambahan Moment speednya cuy Jadi Talent ini Ya enak lah Untuk dipakaikan Sama Uranus Untuk early game nya cuy Terus Aku lanjutin Ke build nya cuy Jadi untuk build nya sendiri Bentar Ini aku langsung Ini cuy Clear minion dulu Oke kita clear Oke Jadi untuk build nya sendiri Aku memakai Dengan susunan Kayak gini Oke Langsung saja Aku mulai Dari item pertama Jadi untuk item pertama Sudah aku jelaskan tadi Kalian harus Respect sama musuhnya Kalian bisa menggunakan Drag note armor Yaitu pecahnya Anti kuy ras Kalau musuhnya itu Bertipe skill Untuk dilan kalian Contohnya Kayak Terisila Sbox Zuzong Terus lapu-lapu Kayak gitu Kalian bisa menggunakan Drag note armor dulu Tetapi Kalau musuh kalian itu Kayak Argus Aulus Zilong Kalian boleh menggunakan Black A seal Ataupun Petilek Terus Kalau musuh kalian itu Kayak Esmeralda Kalian Bisa menggunakan Langsung Ke sepatu Setelah itu Aku lanjutin Ke item pertama Jadi untuk item pertama Aku langsung Ke Oracle Jadi untuk Fungsinya Oracle Yang pertama Oracle ini Ada cooldownnya Jadi ini Lebih enak Untuk di combo Sama thunder Bell Tender Blade Cualanya Thunder Blade Ini Membutuhkan Item Cordon Juga Terus Yang kedua Oracle ini Juga ada Penambahan Hybrid Defense Yaitu Physical Defense Dan Magic Defense Jadi Kalau Hybrid Defense Kita itu Tinggi Otomatis Untuk Damage Thunder Blade Kita Yang item kedua Ini juga Akan lebih Sakit Terus Untuk Kelebihan Ketiga Untuk Oracle Yaitu Tentang Pemulihannya Ataupun Item pentingnya Uranus Oke Jadi untuk item pertama Yaitu Oracle Karena dikombol Sama Thunder Blade Untuk Fungsinya Oracle Terus Aku lanjutin Ke item Kedua Yaitu Ada Thunder Blade Jadi Ini Adalah Item Yang Sekarang Itu Diubah Ini Untuk Cara Mainnya Thunder Blade Tetap Sama Yaitu Setelah Menggunakan Skill Kita Basic Attack Akan Memberikan Tambahan True Damage Tetapi Untuk Tambahan True Damagenya Ini Tergantung Sama Hybrid Defense Kita Jadi Kalau Hybrid Defense Kita Lebih Tinggi Ataupun Tinggi Itu Akan Lebih Sakit Plus Thunder Blade Sekarang Itu Bersifat Setak Jadi Untuk Fungsinya Setak Ini Untuk Thunder Blade Yaitu Adalah Akan Memberikan Tambahan Physical Defense Dan Magic Defense Bentar Ini Aku Kabut Dulu Soalnya X-book Multi Jadi Untuk Thunder Blade Sekarang Ini Akan Memberikan Tambahan Hybrid Defense Kalau Kita Menggunakan Skill Setelah Basic Attack Jadi Untuk Fungsinya Oracle Tadi Yaitu Menambahkan Hybrid Defense Terus Di Kombo Thunder Blade Otomatis Damagenya Thunder Blade Akan Lebih Sakit Plus Hybrid Defense Kita Juga Akan Lebih Tebal Terus Untuk Item Ketiga Aku Aku Attena Dominant 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 Ini Bisa Ngurangin Attack Speed Musuh Plus Untuk Dominant Juga Ada Anti Regen Terus Untuk Item Keempat Aku Menggunakan Atenasil Karena Disini Musuhnya Safir Tetapi Kalau Musuh Kalian Itu Magin DPS Contohnya Kayak Lilia YV Changi Kalian Boleh Menggunakan Radiant Armor Oke Aku Lanjutin Ke Atom Terakhir Bentar Ini Aku Ini Type B Lord Dulu Oke Kita Clear Minion Dulu Oke Untuk Atom Terakhir Ini Ada Beberapa Pilihan Kalau Musuh Itu Atk Speed Ya Kalian Boleh Menggunakan Blade Armor Ini Tetapi Kalau Musuh Itu Menggunakan Atom Sky Pierce Yaitu Atom Baru Jadi Sky Pierce Ini Bisa Dikontar Menggunakan 3 Atom Bentar Ini Aku Kabur Dulu Soalnya Xbox Multi Oke Kita Maju Lagi Jadi Atom Sky Pierce Ini Bisa Dikontar Menggunakan 3 Atom Yang Pertama Yaitu Kalian Bisa Nge Counter Sky Pierce Menggunakan Atom Clock Of Destiny Ataupun Lollipop Itu Karena Pada Pasirnya Lollipop Apabila Darah Kita Itu Tinggal Sedikit Itu Bisa Memulihkan Darah Kita Sebanyak 15% Otomatis Sky Pierce Musuh Itu Tidak Akan Bisa Aktif Terus Yang Kedua Sky Pierce Juga Bisa Dikontar Menggunakan Queen Swing Ataupun Sayapnya Alice Jadi Sayapnya Alice Ini Bisa Memulihkan Ataupun Mendapatkan 35% Spell Farm Kalau Darah Kita Sekarat Plus Akan Mengurangi Damage Musuh Jadi Sayapnya Alice Ini Bisa Dipakai Pada Hero Yang Mengandalkan Spell Farm Contohnya Kayak Balmond Terisla Lapu Lapu Terus Musuhnya Itu Menggunakan Sky Priest Kalian Boleh Menggunakan Sayapnya Alice Ini Ataupun Queen Swing Ini Terus Untuk Counter Sky Priest Yang Nomor Tiga Kalian Bisa Menggunakan Ini Yaitu Oasis Atom Oasis Tapi Untuk Atom Oasis Ini Digunakan Pada Hero Support Contohnya Kayak Angela Terus Minotaur Estes Kalian Boleh Menggunakan Oasis Ini Kalau Musuhnya Itu Memakai Sky Jadi Sky Priest Ini Bisa Dikontar Menggunakan Tiga Item Tersebut Jadi Kayak Gitu Untuk Will Oranus Dan Ini Menyesuaikan Untuk Item Terakhir Kalau Musuhnya Memakai Sky Priest Kalian Memakai Lollipop Soalnya Lollipop Ini Digunakan Pada Hero Bertipa Magic Oke Disini Tinggal Siapa Ini Oke Ini Ada Dapat Satu Jadi Lollipop Ini Digunakan Pada Hero Mage Terus Sayap Elis Digunakan Pada Hero Yang Bersifat Spell Farm Contohnya Kayak Lapu Terisila Kayak Tadi Terus Oasis Itu Digunakan Pada Hero Support Oke Jadi Kayak Gitu Untuk Penjelasan Tentang Buil Oke Aku Lanjutin Ke Sepalnya Jadi Untuk Sepalnya Sendiri Bentar Ini Aku Sekalian Nge-post Jadi Untuk Sepalnya Sendiri Aku Tetap Menggunakan Revaterless Dan Untuk Fungsinya Ya Ini Sudah Aku Jelasin Yaitu Kalau Kita Kalah Lining Fast Ataupun Kita Sudah Mati Di Early Game Bentar Ini Aku Tapin Fake Sananya Oke Sebenarnya Kabur Jadi Kalau Kita Ada Turtle Terus Kita Masih Di Level 3 Kita Tetap Bisa Membantu Turtle Karena Memiliki Revaterless Oke Kayak Gitu Untuk Spellnya Oke Aku Lanjutin Ke Gameplay Dan Ini Kayaknya Mau NC Oke Kita Langsung Saja Nge-Push Ayo Lah Let's Push Kalian Itulah Oke Oh Gak Bisa Cui Lordnya Hancur Jalan Oke Dan Disitu Waduh Ini Vexan Aku Hilang Oke Nah Itu Conconnya Kita Langsung Majuin Aja Gak Masalah Ayo Kita Tabin Soalnya Masih Mempunyai Revaterless Juga Kan Aku Oke Dan Disini Ayo Link Bantai Hilang Sama Aku Itu Ada Johnson Nah Dapat Kau Link Oke Kita Sekalian Nge-Push Ini Biar Cepat Cui Oke Dan Ini Aku Jual Lanjut Kedrick Kedrick Bad Armor Karena Maksudnya Klaudah Oke Dan Ini Tinggal Sedikit Ayo Oke Kita Langsung Malah 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 Kena Turat Cui Oke Kita Fokus Ke Turat Saja Cui Dan Ini Tinggal Sedikit Ayo Ayo Dimana Timku Dan Ini End Cui Jadi Kayak Gini Aja Untuk Penjelasan Tentang Konten Hari Ini Tetapi Kalau Kalian Masih Bingung Kalian Boleh Tulis Di Kolom Komentar Aku Bangkits Mau Untuk Diri Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh